Terima kasih. Salahnya bagiku, ku percaya janjimu ajaib, termukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami mau bernyanyi dengan iman Tuhan, kami mau bernyanyi dengan keyakinan kami, kembali naikkan puja ini. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapak yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu kau jantikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, termukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, termukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, termukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya janjimu ajaib, termukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya janjimu ajaib, termukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya janjimu ajaib, termukir dalam kehidupanku. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, kau lah imanku. Kau lah Tuhanku, kau lah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, termukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya janjimu ajaib, termukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya janjimu ajaib, termukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya janjimu ajaib, termukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya janjimu ajaib, termukir dalam kehidupanku. Ku percaya janjimu ajaib, termukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya janjimu ajaib, termukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya janjimu ajaib, termukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya janjimu ajaib, termukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya janjimu ajaib, termukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya janjimu ajaib, termukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya janjimu ajaib, termukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya janjimu ajaib, termukir dalam kehidupanku. Kami bawa pujian kami, kami bawa syukur kami di hadapanmu Tuhan Tuhan Biar Allah Basta, Biar Allah Basta, Biar Allah Basta Sebab kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang berkasa, kami menyembah Allah yang luar biasa Tuhan Biar Allah Basta, Biar Allah Basta, Biar Allah Basta, Biar Allah Basta Kami terima berkaku Tuhan Kami terima seluruh janjimu Tuhan Kami bawa sembah kami di hadapan Kami bawa syukur kami Kami terima kasih Tuhan Kami bawa syukur kami Tuhan Kami tahu siapa Tuhan yang kami sembah Kami tahu siapa Tuhan yang kami layan Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Dia membimbingku Dia membimbingku Dia membimbingku Ke air yang tenang Dia menyengarkan Jiwaku Dia menuntukku Ke jalan yang benar oleh karena Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kegelama Aku tidak takut bahaya Sebab engkau Lagi katakan sekalipun amin Sekalipun aku berjalan Aku tidak takut bahaya Sebab engkau Sebab engkau besertaku Sebab engkau besertaku Sekali lagi sebab engkau Sebab engkau besertaku Mari kita berikan tepuk tangan kita yang terbaik Karena Tuhan menyertai saudara dan saya Yang mempercaya Surahkan haleluya Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan kami bersyukur Dan berdoa Sidang jemaah Tuhan sama-sama kita katakan amin Kita berikan tepuk tangan kita yang terindah kepada Tuhan Mari sambutlah salam ini dengan roh yang menyala-nyala Katakan salam kemenangan iman Lebih semangat lagi gereja Tuhan Katakan salam kemenangan iman Kita berikan tepuk tangan kita yang terbaik Bagi Tuhan kita yang luar biasa Mari salam kiri kanan saudara Perkatakanlah perkataan-perkataan firman Yang boleh menguatkan dan menunggukkan kita Haleluya 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 Saya persilahkan gereja Tuhan Jemaah Tuhan Seolah saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan Datang ke rumah Tuhan Harus suka cita Bapak Ibu Yang setuju katakan amin Yang setuju datang ke rumah Tuhan Harus bersuka cita Boleh lambai-lambai tangannya Kita berikan tepuk tangan kita yang terbaik Kepada Tuhan kita yang luar biasa Coba saudara boleh senyum dulu kepada kiri kanan saudara Haleluya Kasih senyum yang terbaik Menandakan kita bersuka cita Dan kita boleh saling memberkati dalam ibadah kita Haleluya Sekali lagi tepuk tangan yang terindah bagi Tuhan Kita akan terus memuji Tuhan Dalam segala kondisi dan keadaan seperti apapun Biarkan nama Tuhan terus kita tinggikan Nama Tuhan terus kita agungkan Siapa namanya gereja Tuhan Tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus Come on music Haleluya Semuanya boleh tepuk tangan buat Tuhan Mari Mekan Melody nisturkan Kau tak memuji Tuhan Selamanya mari semua tinggikan dia Jadikan aduklahnya Selamanya mari semua Tuhan memuji Tuhan Tuhan memuji Tuhan Selamanya mari semua tinggikan dia Jadikan aduklahnya Selamanya mari semua tinggikan dia Kau tak memuji Tuhan Selamanya mari semua tinggikan dia Jadikan aduklahnya Selamanya mari semua tinggikan dia Besarkanlah namanya Pujilah dia Buat namanya mulia Dia berkuasa Selamanya 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 Mari semua tinggikan dia Jadikan aduklahnya Jadikan aduklahnya Kau tak memuji Tuhan Kau tak memuji Tuhan Selamanya Besarkan aduklah Besarkan aduklahnya Kau tak memuji Tuhan 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 Selamanya Kau tak memuji Tuhan Kau tak memuji Tuhan Selamanya Selamanya Mari semua tinggikan dia Hanyi lagi kuasi Tuhan Kau tak memuji Tuhan Selamanya Mari semua tinggikan dia Papapara, papapara, papapara Papapara, papapara Papapara, papapara, papapara Mari kita berikan suarakan kita yang terbaik Bagi Tuhan yang menerus memuji Tuhan Selamatkan Haleluya salam kemenangan iman salam kemenangan iman haleluya haleluya kita berikan tepuk tangan kita yang terbaik bagi Tuhan kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur sebab firman Tuhan berkata halaman rumah Tuhan penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan kita yang luar biasa siapa namanya Jemaah Tuhan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus come on di atas kepala tepuk tangan semua yang mau terus bersyukur haleluya yes come on okirala 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 Halamannya dengan pujian Kataku Kataku hari ini Harinya Tuhan Ku bersyukur sebuah kejiran Ku masuki Kataku Sekali lagi ya Bapak Ibu saja Bilang kiri kanan Ku masuki gerbang Kataku Kataku hari ini Kataku hari ini Sekali lagi sama-sama Ku masuki Masuki gerbangnya Dengan hati bersyukur Halamannya dengan pujian Kataku hari ini Harinya Tuhan Ku bersyukur sebuah kejiran Kataku Oh dia girangkan ku Ku masuki gerbangkan ku Oh 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 Dia girangkan ku Oh dia girangkan ku Ku masuki gerbangkan ku Oh oh dia girangkan ku Oh oh dia girangkan ku Oh dia girangkan ku Ku masuki gerbangkan ku Ku masuki gerbangkan ku Oh 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 i Diakirankanku, oh diakirankanku Sekali lagi, sama-sama diakiranku Diakirankanku, oh diakirankanku Ku bersalah sebab yang diakiranku Diakirankanku, oh diakirankanku Ku bersalah sebab yang diakirankanku Diakirankanku, oh diakirankanku Ku bersalah sebab yang diakirankanku Diakirankanku, oh diakirankanku Ku bersalah sebab yang diakirankanku sebab Tuhan kita baik, sangat baik, bawah satu selama-selama, siapa namanya, saudara? Katakan, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Jempolnya boleh di akas, saudara? Dia Allah baik, Dia baik, Lagi, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia baik, Dia Yesus 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 berdiamat Dia Yesus berdiamat Bagi ku Sekali lagi yang baik, siapa namanya? Yaud tebuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Haleluya, maritos yang banyak kepada kiri kanan saudara Dia baik, sangat baik Dan teramat baik Bapak Ibu Saudara Haleluya, haleluya Acai Tuhan kita Bapak Ibu Saudara Dasyat Tuhan kita, gereja Tuhan Sekali lagi teriakan, siapa namanya? Tabuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa Saya persilakan Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan Pagi hari ini kita mau masuki hadirat Tuhan Bapak Ibu Kita mau datang kepada Tuhan dengan kerinduan Dengan rasa lapar Dengan rasa haus kepada Tuhan Yang saya mau katakan saudara Pujian penyembahan akan terus ada Sampai dengan selama-lamanya Haleluya Bapak Ibu Saudara Biarkan gereja Tuhan ini kuat Dalam penyembahan dan pujian kepada Tuhan Sehingga saya yakin apapun kondisi keadaan Permasalah pergumulan yang saudara hadapi Bapak Ibu Baik pribadi, pekerjaan, usaha, pelayanan Bapak Ibu Saudara Kita akan terus keluar sebagai pemenang Lebih daripada pemenang Lebih nasihat lagi kita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan Mari saya ajak kita menyembah kepada Tuhan Haleluya Haleluya Syaralah bahasa Anda Kami memuji Tuhan Kau layang Yesus layang Hanya Kau Hanya Kau Yesus Jiwa Kami bersorak Hati Kami menyebab Tuhan Syakaralah bahasa Anda Mari biarkan Seperti aliran sungai Itu mengalir dalam hati saudara pada pagi hari ini Sebab Tuhan Ya Ya Dipuji Disembah Dimasyurkan Dimuliakan Diagumkan Diantara suku bangsa dan bahasa Namaku Namaku besar Saya sangat yakin Jika saudara kuat dalam pujian dan penyembahan Saudara menjadi orang yang tidak terkalahkan Saudara akan terus menang bapak ibu saudara Saudara akan terus ada dalam kehendak dan hadirat Tuhan Jika Jika Tuhan 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 Lebih indah lagi bagi Tuhan kita yang luar biasa Lebih indah lagi bagi Tuhan kita yang luar biasa Kau Kau lah pemilik hidupku Jika Tuhan Suci di depan tatamu Takrukan seluruh hidupku Dan tanganmu terlebus Yesus Kristus Tuhan Tidak ada satu pun Tidak ada satu pun yang luput Dari karya kasih mulia-mulia Bagimu segala pujian Hormat kemulia Engkau Tuhan ku tinggikan Yang bagi dalam Yesus Kristus Tuhan Selamatkan jiwaku Selamatkan jiwaku Itulah Tuhan yang kami sembah Selamatkan hidup kami Selamatkan jiwa kami Temu sosa kami Bebaskan kami Dan bawa kami kepada seluruh rencanamu Tuhan Sekarang ramasana Sekarang ramasana Mari kita sembah dia Sekarang ramasana Mari pandang saja kepada Yesus Mari datang saja menyembah kepada Yesus Tuhan Biar layan dikuji Biar layan dikuji Biar layan dikuji Takkan ramasana Ramasana Sujud di depan tatamu Tuhan Sujud di depan tatamu Taklukkan seluruh hidupku Dalam tanganmu penemus Dalam tanganmu Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Mari kita angkat tangan kita Katakan tiada satupun yang lumpuh Tiada satupun yang lumpuh Terima kasih Tuhan Mulia-mulia bagimu Bagimu selalu pujian Warman kamu Yesus Engkau Tuhan Kamu Engkau Tuhan Engkau 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 Yang bangkit dan menang Yesus Kristus Tuhan Raja Mulia dan luhu Raja Mulia dan luhu Mulia dan luhu Berkorban Bapak Oh Kami mempujamu Tuhan Kami mempujamu Tuhan Jiwaku Jiwaku Mempujamu Tuhan Menyelta Seraja Yesus Kristus Tuhan Kami mempujamu Tuhan Kami mempujamu Tuhan Kami mempujamu Tuhan Kami mempujamu Tuhan Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih kami kepada Tuhan Kesakitankah duniakah apapun tidak bisa Oh Sekaralah Masyarakat Cukuplah Kasihkan duniamu Tuhan Sekarang Kami mempujamu Tuhan Di situ kami kuat Oh Sekaralah Masyarakat Mari kita berbahasa Oh Sekaralah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Yesus. 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 ero sounds. Yesus... Yesus. Yesus. Terima kasih. Yesus. Państес, o'er sinyu. Terima kasih Tuhan Yesus, itu nama yang sangat ajaib nama Yesus, oleh karena nama itu kami ada disini Tuhan, kau sungguh baik dan sangat baik, kau lah milik kami yang paling berharga Tuhan, hari ini kau berikan kami kesempatan baru untuk lebih dalam mengenal engkau dan kehendakmu. Kami buka hati kami luas-luas untuk kau bekerja di hati kami, dan kami sangat yakin hati kami sudah dibacak oleh pujian penyembahan, siap ditaburi benih firman, firman yang hidup yang berkuasa, yang mengubahkan hidup kami, hingga kami kembali kepada gambaran yang semula, dimana kami boleh menjadi seperti Yesus, untuk mengerjakan kehendakmu, untuk membangun kerajaan sorga di bumi ini, merusak pekerjaan iblis, dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus, karena hanya Yesus lah Tuhan, berfirmanlah Tuhan kami siap menyambutnya, di dalam nama Yesus kami percaya, ada muzizat di tempat ini, ada kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini, ada transformasi di tempat ini, setiap pribadi boleh mengalami Tuhan, untuk kemuliaan nama Yesus, dan semua kami yang sakit berkata kami sudah sembuh, yang lemah kami berkata kami sehat, kami kuat di dalam engkau, yang memberi hidup bagi kami, terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua kita berkata, amin, amin, sekali lagi bertemu yuk saudara yang lebih kuat, thank you Jesus, thank you, terima kasih Tuhan, silahkan duduk saudara ya, puji Tuhan, kita sangat berbahagia sekali ya saudara, puji penyembahan kita semakin ini ya, dalam pengurapan ya, memang itu yang kita butuhkan, untuk mengatasi semua arus dunia ini, nah firman Tuhan hari ini saudaraku, hubungannya ada dengan minggu yang lalu, jadi, saya sangat percaya firman Tuhan tidak pernah kembali kosong, firman Tuhan itu roh dan kehidupan, pasti sudah tertanam di dalam hati kita, karena kita butuh benar loh firman, karena firman itulah kehidupan saudara ya, membuat kita bertumbuh, nah, saya minta dengan segala kasih Tuhan, jemaat Tuhan itu semua berdiri ya, terima kasih untuk kesempatan ini yang kedua ya, karena mungkin dua minggu lagi saya sudah ke Medan pulang, dan minggu depan ke Cabang, jadi ini bukan kesempatan terakhir maksudnya, tapi yang selamat saya, karena saya pun percaya masih panjang umur saya, untuk ya, untuk ya, untuk menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepada saya, oleh kasih karunianya, saya dimampukan, saudara semua kita dimampukan, Si Tuhan, mari kita bangkit berdiri, tema, ya, oh, oh, ya, 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 sorry, sorry ya, apakah ada saudara kita yang baru hadir di tempat ini, ya, saudaraku, di sebelah kiri, kalau ada, angkat tinggi-tinggi, tinggi-tinggi, kalau perlu berdiri, karena mata saya memandang jauh, hampir tidak pas, gitu, saudara ya, Oh, berdiri, ada saudara ya, salaman, saudara, oh, di sebelah kanan juga, ya, puji Tuhan ya, selamat datang, saudara ya, kasih Tuhan yang memanggil saudara, mungkin lewat kesaksian, ada yang bersaksi, dan saudara datang ke tempat yang paling tepat, yaitu ke rumah Tuhan, Di mana kita bisa bertemu dengan dia yang menciptakan nyawa kita, yang merencanakan hidup yang baru, puji Tuhan ya, dan kita beriman tiap minggu ada jiwa baru, saudara, karena satu kehidupan menghasilkan kehidupan, ya, saudaraku, incil itu hidup, mari kita bangkit bersama 2 Petrus pasal 3, 1 sampai 15, saya membaca ayat yang ganjil, nanti kita jemaat Tuhan semua, ayat yang genap, ya, Perikopnya hari Tuhan, ya, saudara-saudara yang kekasih, ini adalah surat yang kedua, yang kutulis kepadamu, di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan, peringatan. Yang terutama harus kamu ketahui inilah, iyalah, bahwa pada hari-hari zaman terakhir, akan tampil pengejek-pengejek, Dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawan nafsunya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air, dan oleh air. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa dihadapan Tuhan hari ini, seperti seribu tahun, seribu tahun, sama seperti satu tahun. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia, yaitu Tuhan Yesus, sabar terhadap kamu, yaitu kita. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita ini semua harus hidup. Amin. Nyala ya, amin. Ayat 13. Tetapi, sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Bersama-sama, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silahkan duduk, saudaraku. Mari kita beri tepuk tangan buat firman yang luar-luar-luar biasa. Kita heran dan kagum kepada firman, itulah Yesus. Roh kita biarlah bisa mengerti betapa dasyatnya kasih Tuhan. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita untuk kita bertemu dengan dia muka dengan muka di langit baru, Jerusalem baru. Itu target Tuhan, itu goal Tuhan, itu tujuan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Dan kita juga harus punya tegak, tidak boleh gagal. Karena kita tidak mau menyanyiakan kasih karunia yang begitu limpah. Lewat kematiannya, lewat pengorbanannya, lewat darahnya, lewat kebaikannya, panjang sabar dan kemurahannya. Tidak ada yang seperti dia. Hanya satu seperti nyanyian kita, hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja. Dialah tujuan hidup kita. Saudaraku yang kekasih, hari ini Tuhan berbicara mengenai hati, saudaraku. Karena itulah manusia kita yang seutuhnya. Kalau Yesus sudah menyerahkan seluruh hidupnya tanpa pamrih, tidak ada satunya yang dipertahankannya. Dia kosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba dan mati, saudaraku. Seperti kita manusia, dihina, ditampar, saudaraku. Dihujat, dikatakan dia berjebul, tidak waras. Semua ditanggung Tuhan dengan satu tujuan. Kelak kita bertemu dengan dia, itu tujuannya, saudaraku. Bertemu bertatapan muka. Karena Tuhan hanya satu punya objek kasih, saudara dan saya. Dan dia rindu bersekutu. Dan Tuhan mulai sejak kita lahir baru. Tuhan memulai rencananya kepada kita. Jangan sia-siakan, jangan tolak, dan jangan lalaikan. Mari bertumbuh dalam kasih karunia. Lewat pengenalan betapa besar kasihnya. Kuncinya hati kita, saudaraku, setelah lahir baru, tidak boleh mendua hati, dikatakan. Orang yang mendua hati tidak dapat apa-apa. Yaakubis berkata, serahkan hati saudara. Walaupun Tuhan memberikan free will kepada kita. Tetapi sebagai orang yang bijak. Orang yang bijak, dia tahu siapa pemiliknya. Dan hari ini kita juga, saudaraku, berbicara tentang hati yang bijaksana. Anak-anak Tuhan harus memiliki suatu prinsip hidup hati harus bijaksana. Karena setelah lahir baru, saudaraku, kita berjuang untuk memiliki hati ini. Tetapi jangan takut, perjuangan kita tidak sendiri. Jadi ada Tuhan Yesus, ada kasih karunianya, memampukan kita untuk memiliki ini. Nah ini perjuangan kita, saudaraku. Maka jangan lagi dua. Ada nyanyian kita, Aku serahkan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Nah itu jangan dimuluk aja, saudara. Belajar, saya pun terus belajar. Bergantung sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Cinta Tuhan, fokus Tuhan. Pasti bisa. Kalau kita mau, saudaraku. Ini proses bertumbuhan. Ini proses menjadi seperti Yesus. Ini proses. Siapapun kita, apapun pelayanan kita, satu kuncinya hati. Kalau udah Tuhan kita serahkan hati kita, pikiran ini mudah untuk dikontrol. Ini kuncinya. Pikiran ini mudah. Jangan pikiran ini, saudaraku, menjadi musuh roh. Paulus berkata 2 Korintus 3, perjuangan kita bukan senjata dunia. 2 Korintus 10, 3 sampai 5. Perjuangan kita adalah hati ditata, serahkan sama Tuhan. Tuhan pegang kendali, bukan saudara-saya. Lalu dengan kekuatan hati yang dibaharui, seperti Kristus bisa menyelesaikan pertandingannya, karena tunduk dan Bapak pegang kendali atas Yesus. Roh yang sama ada pada kita. Kalau Tuhan pegang kendali atas hidup kita, ini tunduk di bawah kaki Kristus. Jiwa ini yang selalu berontak. Memiliki pikiran, perasaan, logika tersendiri yang selalu bertentangan dengan pikiran Tuhan. Dirontokkan, ditawan, dihancurkan. Ini tidak bisa diusir, tidak. Tapi disalibkan, ditaklukkan, dimatikan. Bukan pikiranku yang pegang peranan. Roh kudus hati ini, pegang peranan. Dia berdaulat, dia tidak bisa lagi berbuat. Bukan pikiranku. Bukan kehendakku. Bukan perasaanku. Tapi beralih, proses demi proses. Lewat, roh kita yang semakin bertumbuh. Manusia batik ini akan semakin bertumbuh. Semakin kuat di dalam Tuhan. Jika apapun tantangan, boleh menderita. Kalau umur sudah bertambah tua, seperti saya, pasti ada banyak peneritaan. Tetapi dengan roh kudus kita sanggup berkata, aku kuat. Aku kuat. Bersama Tuhan aku kuat. Apapun ujian iman, kita tidak akan lemah dan berkata, aku lebih dari pemenang. Karena Yesus pegang kendali atas hidup kita. Yesus, saudaraku, adalah jaminan kekuatan kita. Yesus tak pernah, saudaraku, meninggalkan saudara dan saya. Nah, dasyat dia. Nah, saudaraku, kita lihat tadi hari Tuhan. Hari itu satu anugerah Tuhan bagi manusia, saudara saya. Itu kasih karunia. Dan saudara, kita melihat dari 8 kali perkataan hari di dalam satu perikop ini. Hari-hari. Hari-hari terakhir, banyak tampil pengejek. Mengejek, ejek karena anak Tuhan saja bisa terjadi ini. Mengejek, di mana Tuhan, mana, ketanya datang, enggak. Itu kan diejek. Dan mereka tidak mau tahu. Ngeri kan, saudara? Itu ngeri. Ayat 5. Tidak mau tahu tentang firman. Padahal manusia itu melihat sendiri langit bumi ini ada itu oleh tatanan Tuhan, pegangan Tuhan. Langit dan bumi terpelihara. Walau dulu zaman bumi ini binasa oleh karena air bah. Tetapi Tuhan berjanji tidak ada air bah, tetapi ada api, saudara. Ini ngeri. Karena Tuhan berkata, dunia ini tidak layak bagi saudara saya. Saudara ikhlas yang kita dikeluarkan dari dunia, dari sistem dunia. Karena Tuhan menjadikan satu dunia yang baru. Yang didamanya Jerusalem baru. Langit baru. Bumi baru. Dimana Yesus berdaulat atas semuanya. Dan nyata sekali, saudara ku. Dan langit bumi akan hancur, saudara. Dengar tadi, lihat tadi, air 10, 11, 12. Unsur langit bumi, saudara ku, akan hancur lenyap. Oleh nyala api. Jikalau begitu mengerikannya, betapa hidup salah dan sucinya kita. Orang yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Gereja Tuhan yang mempercepat. Kapan Tuhan datang? Injil diberitakan ke seluruh bumi. Beritakanlah Injil kepada bangsa-bangsa. Beritakan Injil kepada keluarga. Kepada siapa, saudara ku. Baik melalui hidup kita yang adalah saksi Injil. Baik melalui perkataan. Seluruh hidup kita dikuasai oleh Injil. Maka, saudara, kita menjadi orang yang benar-benar berguna, saudara. Enggak sia-sia kita hidup. Bukan sekedar kita selamat. Tapi kita bisa menyelesaikan tanggung jawab yang besar. Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Karena Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Biarlah dengan hati yang diserahkan Tuhan. Hati Tuhan menjadi hati kita. Kita mulai terbeban akan jiwa-jiwa. Kita melihat, saudara, kemana kita bergerak, ke angkot, ke pajak, ke tempat pekerjaan. Oh, saudara ku, lensa kita ini, mata rohani, kita terbuka. Kita melihat jiwa-jiwa itu berharga. Kita melihat jiwa-jiwa itu indah di mata Tuhan. Dan kita tidak mau dia binasa. Itu memberikan kekuatan bagi kita untuk memberitakan Injil. Karena Injil satu-satunya pengharapan bagi orang yang di bumi. Yang binasa tanpa Injil, binasa. Kita tidak akan biarkan. Amin, saudara ku. Saudara tidak pernah akan merasa malu. Malah saudara bangga sepertinya. Ku terpesona. Orang terpesona jatuh cinta tidak tahu malu. Saudara yang pernah berpacaran dan bersuami istri tentu tahu. Diterobos semua. Segala halangan tidak ada artinya. Itu baru namanya cinta. Apalagi dikasih, itu lebih dari cinta. Kalau cinta bisa redup, bahkan cinta bisa menjadi benci. Tapi kalau kasih, tak berkesudahan. Kasih, tak kenal batas. Kasih, tanpa syarat. Dan itu bekerja lewat saudara, lewat saya. Karena hati ini sudah milik Tuhan. Silahkan Tuhan. Pakai hidupku. Bukan aku lagi. Yesus. Pegang kendali atas hidupku. Apa yang kau mau. Apa yang kau inginkan. Apa yang kau pikirkan. Apa yang menjadi bebanmu. Itu yang kau taruh di hatiku. Nah hati ini bersih, saudaraku. Kita menjadi pengelola kasih karunia. Yang terpercaya. Karena semua titipan. Kesehatan titipan. Pelayanan titipan. Uang titipan. Waktu titipan. Pekerja titipan. Pemiliknya Yesus, saudaraku. Pemiliknya Tuhan. Dia sangat rindu kita menghargai titipannya ini. Itu sebenarnya jangan sepersepuluh pun kita tidak tahu bagaimana, saudara. Itu sangat menyedihkan. Karena semua milik Tuhan sepuluh per sepuluh. Hidup kita, nyawa kita milik Tuhan. Dan kalau kita mengenal Tuhan. Pemilik yang sesungguhnya Yesus. Oh, tak ada artinya. Tidak ada perhitungan dengan Tuhan, saudara. Tuhan tidak pernah berhitung dengan kita, saudaraku. Masa kan kita berhitung? Karena hati. Belum diserahkan. Lalu pikiran ini selalu menentang firman. Ini bahaya banget, saudara. Beberapa kali juga di dalam perikub 2, Petrus 3 itu berbicara tentang firman. Bahwa manusia pada akhir zaman tidak mau tahu tentang firman. Masuk kadang, keluar diri. Karena hatinya enggak berpaut sama Tuhan, saudara. Walaupun dia selamat, bisa. Karena hatinya condong kepada dunia. Dan dia mengikuti aliran-aliran roh fasik. Kalau tidak bertobat, itu akan kebinasan. Renggut dia, saudara. Renggut itu, saudara-saudara, seperti ini. Renggut. Walaupun kita mungkin ada di tempat ini. Jangan teruskan seperti itu. Jangan tolak. Jangan keras hati. Jangan sombong. Kita ini debu, saudara. Enggak boleh suka-suka hati. Jangan tidak mau tahu. Kan kita dengar tadi ayat 5. Tidak mau tahu katanya, kan? Akan firman. Ah, nenek moyang kami pun. Udah dari dulu bicara nabi-nabi apa? Eh, nenek moyang bapak luh buruk kami mati. Jaman ini terus. Masih terus. Ngapain? Dengar firman. Kerjakan. Nah, itu udah mulai bukan hanya lagi karakter. Itu udah mulai. Setan ambil akses. Karena kita buka celah. Maka jangan main-main dengan hati. Karena jiwa ini tempat daripada setan untuk bisa nyerang. Kalau hati kita lemah. Oh, jadikannya kita, saudaraku, sama budaknya. Setan itu kejam. Dikasihnya keenakan jasmani. Oh, boleh, boleh. Senang-senang kau. Tunggu sampai kau kubinasakan. Karena iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasan. Datang kepada Yesus, saudaraku. Ini hidupku, Tuhan. Bukan mauku, Tuhan. Bukan kesenangan dagingku. Aku milikmu. Hari ini, kalau saudara masih mendua hati. Bukan saya menuduh. Maaf, saudara ya. Saya tidak menuduh. Tapi sebagai anak Tuhan. Saya mengasih saudara itu karena kasih Tuhan. Saya tidak mau sia-sia keselamatan yang saudara terima. Kenapa kita belum dihukumnya itu, saudara? Karena dikasih kesempatan. Tapi kesempatan tidak boleh dipermainkan. Karena itu kasih karunnya. Haleluya, saudara. Jadi, saudara, sebenarnya itu inti dari hari Tuhan tadi. Yaitu supaya kita sadar. Hari di dunia ini singkat. Sementara, kita ini manusia yang kekal. Tetapi masih dalam di dunia yang fana. Jadi, mari ingat. Waktu kita terbatas. Mari kita lihat, saudara ku ya. Hubungan hari Tuhan dengan beberapa contoh dalam Alkitab. Supaya hari ini hati yang diserahkan kepada Tuhan. Itu pasti Tuhan akan berikan kita hati yang bijaksana. Nah, kita lihat banyak contohnya. Mungkin tidak semua bisa saya sampaikan. Tapi yang paling bisa saya sampaikan, yang paling bisa kita aplikasikan. Masmur 90 ayat 10 dan sampai dengan ayat 12. Kiranya apa yang kita dengar ini, saudara ku, sungguh membangun manusia baru kita, saudara. Masmur 90, saudara ini masmur yang sangat terkenal. Seperti masmur 23, masmur 103, masmur 73, masmur 150. Itu masmur yang selalu kita baca. Ini masmur dari Musa. Saya tidak baca seterusnya, tapi intinya nanti saya kasih tahu kepada saudara. Tapi kalau saudara baca lagi di rumah, itu pasti banyak berkatnya. Saya baca ayat 10 sampai ayat 12. Masa hidup kami 70 tahun. Itulah umur manusia. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkatmu dan takut kepada gemasmu? Ayat 12. Apa dikatakan? Kita baca yuk. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi ajarlah kami menghitung hari-hari kami hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi ada PR saudara. Tuhan ciptakan kita ini segambar dengan dia yaitu punya kehendak. Makanya kehendak itu harus diserahkan sama Tuhan. Jadi saudara dalam ayat diatasnya, kalau saudara lihat, ini juga menceritakan tentang kefanaan manusia. Kesementaraan hidup di dunia sangat sebentar dibandingkan dengan hidup kekal selama-lamanya. Tidak dapat dibandingkan. Dikatakan manusia ini seperti rumput, nampak segar. Kemudian dikatakan menjadilah layu di dalam ayat yang ke-6. Pagi-pagi kembang, lalu rupanya sudah bertumbuh, waktu petang lagi sudah layu. Begitulah hidup manusia. Betul enggak saudara? Ya dulu kok gagah, dulu kok kincrong. Ya sekarang, yaudah ya memang begitulah, itulah hidup. Tetapi hidup sesungguhnya bukan just money. Nah ini kita hidup sudah ditebus, hidup kita ini disebut manusia roh, manusia Allah. Di mana ada roh kudus, kehidupan, dan firma Allah yang membangun manusia roh kita. Nah untuk ini saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita, saudaraku, tugas PR. Sebagaimana dikatakan hidup manusia 70, kalau kuat 80. 80 tahun itu saudaraku kebanggaannya adalah kesukaan dan penderitaan. Artinya sudah menurun kondisi tubuh. Tetapi kabar baiknya, walaupun kondisi kita menurun, kita lihat 2 Korintus 4, 16-18, betapa kita ini sangat bahagia. Beda loh orang tua, anak Tuhan yang rohnya kuat, dengan orang tua yang juga anak Tuhan tapi rohnya enggak kuat. Beda. Apalagi dengan orang tua yang di dunia. Orang enggak ada roh kudus, dia bergantung kepada kekuatan vitamin, kekuatan spot, itu terbatas. Tapi kalau roh kudus enggak kenal batas. Makanya saudaraku. Ini kabar baik kepada kita yang manula. Namanya manusia lanjut usia. Kabar baik bagi saudara yang muda dan pasti akan menjadi tua. Ini kabar baik. Jadi ada persiapan. Amin. Sehingga saudara tua pun seperti Mas Murus 92, gemuk, sehat, dan berbuah. Kayak bolang. Kayak Pak Gembala. Ini adalah contoh roh kehidupan. Kalau orang dunia ini dibawa-bawa-bawa aja dia saudara. Kan saudara kita melihat bukti. Itu menyatakan gereja ini memang roh kudus berdaulat di sini. Dia pegang peranan di sini. Firmannya bekerja. Secara ilmu medis saudaraku, kalau kondisi seperti kami ini, tinggal hongkang-hongkang aja saudaraku. Jalan sana, jalan sini, makan enak itu kan. Iya. Tetapi betapa roh kudus itu bekerja dengan giat. Tubuh boleh merosot. Itu hukum alam. Tapi roh makin menyala. Roh makin kuat. Roh makin semangat. Roh makin bersuka cita. Karena suka cita kita bukan dalam tubuh. Suka cita kita dalam keselamatan yang dianukrahkan. Jangan bersuka cita karena roh itu tunduk. Tapi bersuka citalah namamu terdaftar di sorga. Itu suka cita yang tidak bisa diambil dunia. Haleluya. Nah kabar baiknya saudaraku ya. 2 Korintus 4.16. Ini prinsip suami saya. Maka dia bisa bertahan dan tetap menyala. Kalau enggak secara dokter yang merawatnya juga kagum. Ih abang ini manusia roh bener ini katanya. Maka kami bisa terbang kemarin juga saudaraku dengan kursi roda kan. Saudara memperhatikan. Maka ke Padang. Ke Palembang. Pergi. Enggak pernah hilang semangatnya. Enggak pernah pudar saudaraku suka citanya. Itu bukan dia roh kudus. Sudah ambil alih. Kau ambil alih. Seluruh hidup. Jadi enggak boleh sembarangan nyanyi ini. Jujur harus. Masih ada waktu saudara. Bebenah diri ya. Haleluya. 2 Korintus 4.16. Nah ini ayat kesukaan kekasih hati saya ya. Sudah di sorga dia. Menantikan saya datang ya. Puji Tuhan. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Nah karena satu hari kita akan pasti mati. Tapi jangan tawar hati. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot. Semakin menurun. Semakin melemah. Oke no problem. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke sehari. Dari hari ke sehari. Seperti Bapak Gembala YKI. Jangan ditampilkan cikampek. Hari ke hari. Hari ke hari. Makin kuat. Lahirnya oke. Makin merosot. Karena ini casing ini. Ini hanya bungkusnya ini. Yang asli lahir batinnya. Dalam hati. Jiwa. Ini asli. Ini manusia seutuhnya. Makin dibaharui. Firman hidup bekerja. Roh kudus mengambil alih. Lebih dalam. Roh kudus tidak bisa berboda. Tidak rosat. Roh penyakit. Tidak bisa. Karena kita ini sudah milih alah. Dimeterai dengan roh kudus. Tidak bisa. Tergantung dengan ucapan dan pikiran. Tidak bisa. Ha. Kecil lah kau. Kecil kau penyakit. Kecil kau halangan. Kecil kau penderitaan. Kecil kau niat. Tuhanku lebih besar. Dan segalanya. Yesus. Penguasa alam. Lebih dahsyat. Lebih kuat. Dan Jesus tidak pernah meninggalkan kita. Jesus tidak pernah membiarkan kita. Dia alah yang setia. Yang dapat diandalkan dalam segala perkara. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sudah teruji. Mas Murpah puluh nama E2. Sudah teruji. Tidak usah datang cari bantuan. Boleh curhat-curhat terbatas. Curhat sama Tuhan. Pasti mantap. Pasti puas. Pasti kuat. Pasti tidak kecewa. Pasti. Karena dia bapak. Bolehlah namanya kan seiman ini. Itu juga taring menolong kan. Bukan berarti kita cuek. Kalau boleh. Tapi. Etas segala galanya. Tuhan kita. Bapak kita. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan. Kalau kita sudah menamanya. Seperti saya. Seperti Bapak Gembala. Seperti Ibu semua. Yang pasti ada kelemahan ya. Penderitaan ringan. Yang sekarang ini. Mengerjakan. Bagi kami. Kemuliaan kekal. Yang melebih segala galanya. Jauh lebih besar. Dari penderitaan kami. Jadi kalau kondisi fisik makin lemah. Tetapi kita tetap dalam kekuatan roh. Dan firman yang sudah menjadi iman. Memanglah menderita. Tapi penderitaan ringan itu. Tujuannya untuk menghasilkan. Kemuliaan Allah. Tidak ada bandingnya. Dengan penderitaan fisik. Yang mungkin lemah. Saudaraku. Karena sudah lanjut usia. Seperti bolang dulu. Dia tidak pernah ngeluh. Tapi maaf kata saudara. Kadang-kadang maaf kata dia bawa air kecil. Di celananya. Tapi dia tidak menyerah. Dia tetap menginjil. Dia tetap menolong orang miskin. Bahkan dia tidak mau kami kasih handphone. Kalau kami kasih handphone. Kami kasih. Papa pulang ya. Papa pulang ya. Padahal dia sedang melayani. Dia tidak mau dihalangi. Dia patuh kepada komandannya. Dia tidak memusingkan dirinya dengan apa yang kurang dalam tubuhnya. Sepanjang komandan senang. Dia senang. Itu prinsip bolang. Komandan memanggil aku. Jangan kau halang-halang ya. Kadang datang adik-adik ini saudaraku ke Medan. Memang dia tahu. Dia tentu juga menghargai anak-anak datang ya. Menantu datang. Makan. Udah itu. Anakku. Anakku. Ada dia bilang. Ingat nama mautnya. Bapak ada tugas. Tapi udah fellowship. Bukan pula ditalantarkannya keluarganya. No. Dia sayang. Tetapi tak fokus. Waktuku tinggal sedikit. Dia bilang. Nah mantap kan saudara. Kita juga harus memiliki pikiran dan hati seperti itu saudaraku. Penderitaan. Jangan merengek. Aduh wajib naoi. Jangan. Aduh berita kali aku. Lama kali menjomblo. Jangan. Belum tentu saudara menikah saudara bahagia. Karena tidak ada dalam Alkitab. Kalau kau menikah bahagia kau enggak ada. Tapi kalau kau ikut aku. Memang ikut salib. Tapi pasti bahagia. Nah itu saudara. Banyak kali anak-anak Tuhan yang hatinya belum penuh dan pikirannya belum dewasa. Mengira bahagia itu dalam pengertian fisik saudara. Kalau aku kaya aku bahagia. Enggak. Enggak. Kalau bahagia itu dengan kekayaan. Tuhan saudaraku enggak perlu turun ke dunia. Enggak usah pakai Tuhan Yesus pun orang bisa kaya. Kalau kerja kok. Ke Gunung Kawi pun bisa kaya kok. Enggak apa yang Tuhan menderita. Jadi penderitaan yang kita alami itu. Mari sikapi dengan hati yang bersyukur. Thank you Jesus. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Di balik salib ada mahkota kebenaran. Ada mahkota. Suka cita saudara. Melayani Tuhan. Ada penderitaan? Ada. Maka semakin banyak penderitaan semakin banyak kemuliaannya. Mari pergi menginjil. Menderita untuk Yesus. Berkorban untuk Yesus. Tentu berkurang kesenangan kita. Tidak apa-apa. Supaya Tuhan senang. Amin saudara. Sebab kami tidak memperhatikan yang lihat. Melainkan yang tak kelihatan. Kenapa? Yang kelihatan itu fana. Yang tidak kelihatan itu kekal. Mari mata rohani kita celik. Mata rohani kita terang. Untuk melihat apa yang dilihat Tuhan. Bukan apa yang dilihat orang dunia. Yang dunia ini adalah fana. Mobil, harta, populer, kesenangan daging. Itu fana itu tinggal. Itu orang yang tidak biaksana. Haleluya. Jadi saudaraku. Kalau apapun fisik apa. Menderita kesukaran. Mari bangun dan bangkit. Biarkan roh kudus memberikan. Oh ini. Kekuatan baru dan ambil alih. Ucapkanlah kata-kata kemenangan saudara ya. Nah kemudian bagaimana. Dikatakan itu ayat yang ke-12. Ajarlah. Jadi saudara kita semua yang berkumpul ini. Punya sikap hati yang rendah hati. Tidak ngoyok kata orang Jawa. Lembut. Karena saudaraku kita perlu belajar. Kita tidak pandai menghitung hari. Tidak pandai. Menghitung hari maksudnya bukan dihitung ini hari minggu tanggal 1. Bukan dihitung maksudnya. Bagaimana menjalani hidup supaya Tuhan senang. Itu perlu belajar. Karena kita ini sudah rusak. Rusak. Lalu Tuhan baharui dengan hati. Ini masih rusak. Maka perlu baca alkitab. Ini yang metransformasi. Ini jiwa ini. Belajar dengan tekun. Jadi ajar itu. Berikan saudaraku hati. Kita itu mau belajar tentu. Dari mana kita belajar? Dari firman. Ini sumber hikmat. Ini sumber bijaksana. Sehingga saudaraku hari-hari kita tidak berlalu begitu saja. Tanpa ada nilainya. Berlalu. Nanti tahun ini sudah bulan 8. Begitu-begitu. Tidak ada perubahan. Tidak ada pertumbuhan. Tidak ada bertambah kenal Tuhan. Tidak ada buah yang nampak. Jangan gitu saudara. Itu berarti kita sedang menyanyiakan hari kita. Kesempatan. Anugrah. Sayang saudara. Jadi mari belajar. Karena Tuhan itu juga sumber bijaksana. Amsal 3 berkata 5, 6, 7. Dikatakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap. Jangan mengandalkan dirimu sendiri. Jangan andalkan. Oh hari ini mau ke sini. Hari ke sana. Ini suka-suka di kita. Tidak boleh gitu. Harus belajar. Amin. Sampai sekecil-kecilnya. Apa mau kemana kayak Paulus. Mau ke sana dia. Tuhan bilang tidak boleh. Betinya. Kau harus ke makin dunia. Demikianlah Paulus ini saudaraku. Dewasa rohani. Dan nyerahkan hatinya kepada Tuhan. Sehingga dalam pelayanannya pun tepat seperti roh kudus mau. Dan kita perlu memiliki kebijaksanaan seperti ini. Karena kita semua ini semuanya rajin. Memang melayani ya rajin. Tapi rajin tidak cukup. Harus bijak. Menata uang harus bijak. Banyak pun berkat kalau tidak bijak. Kebobolan lebih besar pasak dari tiang. Hati-hati. Keluarga saudaraku. Tanpa dengan hikmat Tuhan. Keluarga pun bisa pecah. Tidak nyatu. Gereja pun tanpa hikmat dari Tuhan. Gereja itu bisa mandek. Tidak bertumbuh. Tidak berbuang. Tidak berdampak. Sayang. Bahkan bisa pecah. Banyak gereja pecah sekarang. Tetapi kalau kita minta hikmat itu kebijaksanaan dari Tuhan. Tuhan pelihara. Dan hikmat itu bukan pinter. Hikmat itu artinya saudaraku. Kemampuan dari Tuhan. Yang diberikannya kepada manusia. Untuk mengambil keputusan. Yang pasti akan berhasil saudaraku. Kalau pengertian kita terbatas. Kita pikir untung. Rupanya buntung. Kita pikir ini jodoh kita. Rupanya kita kan terbatas. Kita pikir cantik. Ramah. Rupanya lagi-lagi bermain sandiwara. Mana tahu kita. Waktu menikah. Eh kok begini? Eh kok begini? Ya karena apa? Karena mata rohani kita belum terbuka dan kita picik. Makanya ada training pernikahan. Itu memberi kita hikmat. Kebijaksanaan. Untuk menentukan pilihan kita yang tepat seperti mau Tuhan. Seturut dengan firman. Bukan berat rumah tangga itu jadi adem-adem. Tetap ada goncangan. Tetapi walau ada goncangan. Karena fondasinya di atas firman. Bisa diatasi. Itu. Itu dia. Jadi. Mari saudaraku. Hitunglah hari-hari kita ini. Yang sangat ini. Orang yang menghitung hari-hari itu saudaraku. Tahu dia prioritas hidupnya. Apa yang di. Nomor satu. First thing first. Kata orang Inggris. Kalau orang yang punya hikmat itu. Dia kerja saudaraku ya. Seperti apa yang disuruh kemauan dia. Apa yang dia biasa kerjakan. Tapi saudara bisa belajar. Dan orang yang bijaksana. Kalau dia gagal. Dia terus belajar. Amin. Nah itulah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana seperti perempuan yang bijaksana. Matis 25 ya kan. Ayat 10 mengatakan. Dia mempersiapkan berita dan minyak. Anak-anak Tuhan yang bijak juga. Dia ada persiapan. Nggak dihambur-hamburkannya saudaraku. Persiapan untuk menanti kedatangan tuh. Untuk tetap hidup di dalam roh dan firman. Amin saudaraku. Orang yang bijaksana bukan hanya dengar lalu lupa. Orang yang bijaksana mendengar lalu melakukan. Dengar lalu lakukan. Itu orang bijak. Maukah jadi orang bijaksana saudaraku? Nah Salomo ya kita tidak bisa-bisa mengatakan. Kita bisa contoh dia. Karena dia memang bijaksana. Tapi air hidupnya tidak bijaksana. Dia bijaksini akhirnya saudaraku. Kita nggak mau. Yang pantut kita teladani orang yang bijaksana. Yang sempurna. Tuhan Yesus sendiri. Di dalam ini. Inilah buku yang mengajar kita. Hikmat bagaimana ngatur hari. Bagaimana mempergunakan hari. Menata uang dengan seberapa yang Tuhan kasih. Jangan besar pasak dari. Pasak tiang dari. Besar lebih pasak. Apa namanya? Lebih besar. Pasak dari tiangnya ya. Kemudian bisa menata apa saudaraku? Menata hubungan. Ya itu kan orang bijak kan. Kalau misalnya lain pendapat. Kalau orang bijak nggak ngajak bertengkar. Tapi kalau orang yang nggak bijak. Eh kau pikir kau apa? Nggak tahu kau ini. Ini orang. Halahita doi ini. Halahita. Jadi kalau orang bijak. Bukan dia berarti kalah. Tapi mengalah. Bukan mengalah kompromi. Mengalah untuk menang. Seperti Yesus. Bukan lemah Tuhan di salib itu. Dia kuat saudara. Dia bijak. Haleluya. Orang yang bijak berkata. Bukan kehendakku. Kehendakmu. Orang pintar tapi nggak bijak. Bisa kehendaknya saja. Dan hancur. Beda kan? Beda banget. Beri aku hati yang bijak sana. Itu tiap hari. Tiap pagi Tuhan. Tolong aku hari ini. Untuk melangkah bersama roh dan firman. Beri aku bijak sana. Untuk mengambil keputusan. Tidak terburu-buru. Kupastikan ini seturut dengan kehendakmu. Jadi orang bijak sana nggak pernah keburu. Tapi tidak pernah terlambat. Tidak pernah lelaya. Kenapa? Roh itu roh yang mahat tahu. Firman itu terang bagi kita. Tidak mungkin kita tersesat. Kalau penjatuh tak akan sampai tergeletak. Diangkat Tuhan. Karena kita mau belajar. Kita mau belajar saudaraku. Orang yang pelupa bisa nggak menjadi orang yang bisa terliti dan cermat? Bisa. Kalau dia punya hati bijak sana belajar. Kekuranganku kita tahu. Kelebihanku kita tahu. Itu orang bijak. Kekurangannya dia belajar untuk mencapai kepada kesempurnaan. Seturut standar Tuhan. Kelebihannya untuk diberkati orang lain. Tidak untuk disombongkan. Sekurangan saya apa saudaraku? Pemarah. Bagaimana saya menata. Kalau pemarah terus itu kan bahaya saudara. Karena Tuhan sangat menentang orang sombong. Marah itu timbul dari hati yang sombong. Saya merasa itu tidak baik. Ini tidak perfect. Tidak boleh gitu. Tetapi setelah menikah saya banyak berubah. Karena suami saya mempunyai hati yang lembut. Kalau saya ini hati dosen. Dosen killer. Tapi saya merasa hebat. Nah itulah orang yang bodoh. Bodoh dan bijak berlawanan. Jadi hati-hati kita. Jangan kita merasa hebat. Aku ilah Tuhan dalam segalaku kita. Andalkan Tuhan. Maka dia akan meluruskan jalan-jalanmu katanya. Bertobat. Oh ya Tuhan saya salah. Saya salah. Marah tidak mengerjakan kebenaran. Saya salah. Belajar. Oh enggak mudah. Kerepuluhan tahun. Tapi karena belajar. Ya tentu ada ujian tentu ya. Tapi tidak langsung ponten lapan. Ponten empat dulu merah. Lima naik. Enam naik. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sampai sembilan. Ekselen belum memang saudaraku. Tapi cukup memadai. Tuhan bilang tersenyum. Oke lah katanya. Sekarang. Orang yang sama saya berkata. Ibu kok enggak marah lagi. Saya pun heran. Rupanya. Tuhan lewat kita hikmat. Untuk tahu memakai firman itu pada waktunya. Kita berkata. Ngapain aku marah. Kalau dulu enggak ada perkataan. Ngapain aku marah. Marah itu tanda aku hebat. Tanda aku pemimpin. Tanda aku orang berkuasa. Betapa bodoh dan malangnya. Kok ibu enggak marah. Apa jawabku. Ruh kudus sudah. Apa makeup matiku. Jadi. Kapan kita tahu saudaraku. Firman itu bekerja. Mau marah pun enggak mau lagi. Kayaknya udah mati. Coba-coba. Coba anak marah lagi. Aku bilang. Puji lah Tuhan. Nai jiwaku. Begitu juga dengan kabar baik. Untuk kedagingan. Kedagingan yang lain. Kesombongan. Kecabulan. Ya perselingkuhan. Itu kan daging. Bisa lepas. Minta hikmat. Takut akan Tuhan. Itulah permulaan hikmat. Jatah sana. Ngapain aku bercabul-cabul terus. Nonton-tonton film porno. Rusak otak kita ini saudaraku. Rusak roh kita ini. Hilang visi kita. Mari bangkit. Serahkan hatimu sama Tuhan. Ngapain buang-buang waktu dengan kesenangan. Kongko-kongko di luar sana. Di rumah bisa berdoa. Itu orang bijak. Kalau ada keluarga. Perhatikan keluarga men. Ya. Kan itu kasih karunia keluarga. Dikasih suami istri. Dikasih anak-anak. Itu kasih karunia. Dikasih rumah. Dikasih gereja. Mari saudaraku. Kerjakan. Saudaraku kasih karunia itu dengan pengenalan. Dengan pertumbuhan. Jangan sia-siakan. Jangan ambur-amburkan. Yang rugi siapa? Kita. Tuhan gak rugi. Jangan saudara pikir Tuhan rugi. Kan Tuhan rugi kan? Enggak. Jangan berpikiran saudaraku dangkal. Cuman Tuhan yang sedih. Tetapi sesedihnya Tuhan. Tuhan masih banyak punya anak-anak yang taat sama dia. Yang sayang sama dia. Kita ini kemana tanpa Yesus? Binasa. Jangan tunggu saudaraku. Tuhan merotan kita. Jangan. Ibrani 12 itu kan. Anak yang dikasihinya disesahnya. Bukan suka Tuhan itu menyesal menghukum orang Israel 450 tahun. Enggak. Berat. Tetapi demi keselamatan jiwat. Harus terpaksa. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan didisiplin di gereja Tuhan. Bukan suka kita mendisiplin. Tetapi demi pertumbuhan. Demi keselamatan. Maka gereja diberikan hikmat. Mendisiplin orang-orang yang melanggar. Supaya bisa bertobat. Itu. Dididik. Kalau kita biarkan malah kita jahat loh saudaraku. Itu orang bukan bijak. Tapi tegur dengan lemah lembut. Dengan kasih. Haleluya. Nah jadi saudaraku yang terkasih. Itu kita melihat bahwasannya. Hari-hari kita terbatas. Mari saudaraku. Apapun dalam kelemahan fisik kita. Ingat bahwasannya kita manusia. Roh saudara ya. Nah kemudian kita melihat saudaraku. Bagaimana juga kita harus tahu hari siang hari malam. Tentang hari ya kan. Nah bukan maksud saya ada matahari siang itu. Bukan ya. Ini hari itu dalam konotasi pengertian Alkitab. Artinya saudaraku dimana tidak ada lagi kesempatan. Untuk bertobat. Untuk berubah. Untuk menata kembali. Karena hari berlalu tidak pernah kembali. Tidak pernah. Maka orang Inggris berkata. Time is money. Artinya. Waktu lebih mahal dari uang. Kalau uang kita hilang masih bisa dicari kembali. Tapi waktu yang berlalu. Tanggal 20 Juli tak akan pernah datang kembali. Tidak. Dia akan berlalu. Jadi saudaraku orang yang bijak. Saudaraku. Dia mengerti prioritas dalam hidupnya. Selagi masih kuat. Selama masih ada kesempatan. Selama masih ada waktu saudaraku. Selama masih ada kasih karunia Tuhan. Dia sungguh-sungguh saudaraku memperjuangkan itu semua. Untuk kekekalan. Kekekalan. Nah Injil Yohanes 9. Ini Tuhan sendiri dari mulutnya ya. Injil itu Tuhan sendiri mengeluarkan perkataan. Ini dari Yohanes 9 ayat yang keempat. Ini mengajar kita saudaraku ya. Supaya seperti Mas Mur tadi mengajar aku hati bijaksana. Maaf. Johnny 9 tadi ya saya bilang ya. Betul, betul. Ayat 4. Begini perkataannya ini tentang orang buta yang disembuhkan. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia. Yaitu Bapak. Yang mengutus aku itu Tuhan Yesus. Selama masih siang akan datang malam dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi saudaraku jangan sia-siakan waktu. Hari. Dimana siang artinya masih ada Tuhan kasih kesempatan. Untuk bertobat. Untuk berubah. Untuk mengejar panggilan Tuhan. Mengejar ketinggalan kita. Kita tidak mau lagi berbuat bodoh. Waktu-waktu yang lalu. Kita belajar dari pengalaman. Oh aku gagal. Aku dulu tidak bijak. Nah sekarang aku Tuhan ajar aku. Tolong aku. Selagi masih ada waktu. Jangan aku terus berputar-putar disitu. Itu maksudnya saudara. Ya. Jangan. Ya. Jadi selagi masih siang. Kerjakan. Termasuk selagi masih ada siang. Indonesia paling negara yang demokratnya betul-betul luar biasa. Kita boleh mengincil. Di Malaysia tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kedapatan saudara di penjara. Di China juga. Negara China kita tahu bahwasannya. Di sana orang Kristen banyak di aneh-aneh. Di hukum. Di penjara. Aduh ngeri kali kalau kita lihat filmnya. Nah kesempatan bagi Indonesia sangat luas. Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Alkitab bisa diperoleh dengan bebas. Saudara bisa memberitakan injil tanpa ada halangannya. Dan kita masih kuat. Mari saudaraku bersemangat bernyala-nyala. Kerjakan tugas pekerjaannya itu. Beritakan injil setiap saat. Biarkan injil itu bekerja dulu dalam hidup kita. Bekerja dulu. Ijinkan dia. Hati kita ini. Injil itu hidup. Lalu Tuhan bekerja di dalam kita. Lalu Tuhan bekerja melalui kita. Jangan hanya injil tinggal dalam saudara. Tapi tidak dibagi sama orang lain. Itu kejam saudara. Kejam. Beritakanlah injil baik atau tidak baik waktunya. Kata Paulus pada Timotius. Jadi saudara kalau saudara belum sepenuhnya hati diberikan kepada Tuhan. Ijinkan hari ini. Biarlah injil itulah firman Allah. Bekerja menguasai hati saudara. Percayalah. Ruh kudus akan mendorong kita. Untuk memberitakan apa yang telah kita alami. Itulah firman. Pastilah kalau saudara ditanya satu persatu di sini. Saudara semua punya kesaksian. Bagaimana Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita masing-masing. Tak terhitung. Tak terhingga. Jadi saudaraku. Mari saudara. Bekerjalah. Dapatulis berkata. Mengenap hatiku menyembahmu seluruh jiwaku seluruh jiwaku memujimu memujimu. Ku memujimu Tuhan. Ku memujimu. Ku memujimu. Ya laku. Ya laku. Ya laku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu. Semuanya bagimu. Di dalam hidupku. Di setiap waktu. Jatakan jalanku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu. Semuanya bagimu. Semuanya bagimu. Di dalam hidupku. Di setiap waktu. Nyatakan jalanku Ku bikin hatiku dan jiwaku Semuanya bagimu Di dalam hidupku Di setiap waktu Kami berikan Ku bikin hatiku dan jiwaku Semuanya bagimu Di dalam hidupku Di setiap waktu Kami berikan Haleluya Kau 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 Alamu ya Bapak Ku mau selalu menyenangkan Ku mau mengikuti Tuhan Ku mau mengikuti kehadapu ya Bapak Ku mau selalu menyenangkan Ku mau mengikuti Tuhan Ku mau mengikuti kehadapu ya Bapak Ku mau selalu menyenangkan Lagi ku mau mengikuti Tuhan Kehadapu ya Bapak Ku mau selalu menyenangkan Kita akan tangan kita Menyenangkanmu Menyenangkan hatimu Oh Menyenangkanmu Menyenangkanmu Tuhan Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu Menyenangkan Menyenangkan hatimu Hanya itu Kerinduanku Menyenangkan Hanya itu Senangkan Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu Hanya itu Kerinduanku Menyenangkan 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 Senangkan Hanya itu Kerinduanku Menyenangkan Hanya itu Kerinduanku Hanya itu Kerinduanku Hanya itu Kerinduanku Hanya itu Hanya itu Kerinduanku Terima kasih Hanya itu Capek Hanya itu kerinduan Hanya itu kerinduan Hanya itu kerinduan Terima kasih Tuhan Yesus Betapa besar kasih-Mu kepada sidang Betapa ajaib perancangan-Mu atas kami Anugerah-Mu sangat sempurna bagi kami Bapak, terima kasih Tuhan Bapak kiranya Tuhan pegang kendali atas gereja-Mu Tuhan yang berdaulat atas sidang-Mu ini Yang memimpin kepada kehendak-Mu Tuhan kami izinkan kau pegang kendali atas hidup kami Hati dan pikiran perasaan kami Bukan kehendak kami, kehendak mulai yang jadi Bukan keinginan dan kemauan kami Tetapi keinginan mulai yang jadi bagi kami Bukan perasaan kami, tapi perasaan mulai yang jadi bagi kami Yalah pikiran Tuhan bekerja dengan giat dalam pikiran kami Terima kasih Tuhan kasih karuniamu limpa bagi kami untuk terus bertumbuh Di dalam nama Yesus kami bersyukur, bersyukur, bersyukur Dan semua kita berkata Amen, Amen Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk Yesus Terbaik, thank you Jesus Thank you Jesus, thank you Jesus Silahkan duduk saudaraku Saya serahkan pada Ibu Kembala ya saudaraku Mungkin ada sesuatu yang Sampai Haleluya Tuhan Yesus baik Amin Sungguh luar biasa Rasanya agak sesuatu yang aneh Kalau kita tidak semakin cinta Tuhan Satu hal yang pasti dia puaskan hidup saudara Saya mengalami itu Saudaraku setiap ada ibadah Dia puaskan kita Sehingga kita gak perlu lagi cari hal apapun di dunia ini Karena kita sudah mendapatkannya Saya gak tahu seberapa saudara mendapatkan kepuasan di hadirat Tuhan Saya harap semuanya saudara yang ada di belakang dan di depan semuanya Saudara mendapatkan kepuasan di hadirat Tuhan Masalah tetap ada Masalah tetap ada Tapi saudara di hadirat Tuhan Tuhan sudah menyelesaikannya Dan Tuhan pasti sudah menyelesaikannya Karena dia Tuhan Yang ingin memakai hidup saudara sebagai alatnya Alat kemuliaannya Sewaktu tadi selesai firman Ada hal yang taruhkan di dalam pikiran hati saya Karena kita harus bersekutu Pertama Bagi saudara yang tetap hidup dengan konsep saudara hari ini Relakan Untuk konsep itu diubah oleh Tuhan Bagi saudara yang membuat jalan saudara Dan saudara tetap ada Saudaraku ya Beribadah Tetapi sebenarnya ada jalan yang saudara sudah buat sendiri menurut saudara Tuhan berkata tadi dalam doa saya Berbalik Dari jalan-jalan saudara Supaya firman yang kita dengar hari ini Betul-betul bisa menghidupkan kehidupan kita Membawa kita pada semua rencana Tuhan Sekali lagi Coba saudaku Coba tutup mata Biarkan saudara kasih Satu dua menit Kita tahu Kita sedang seperti apa Dan bagaimana Dan seperti apa Tuhan mau Saudara Hari ini dan selanjutnya Hidup di dalam Kebenarannya Kita mencapai firman tadi mengatakan Tidak bercacat Tidak berait Tidak bernoda Saya tahu roh kudus itu dasyat Beberapa hari ini saya berdoa Saya katakan Penolong Dalam segala hal Itulah roh kudus Apakah saudara siap untuk selalu ditolong oleh roh kudus Jangan banyak alasan Saudara ku Satu hal saja Maukah engkau ditolong Dalam kelemahan Tuhan sanggup memberikan Pertolongan yang membuat engkau Saudara ku Mampu melewati semua kelemahanmu Saka matakan Tidak ada yang gak bisa Karena dia penolong Membangkitkan Kristus dari kematian Yaitu roh kudusnya Roh Yesus membangkitkan Itu meluap dalam hati saya Bangkit Dengan kuasa roh kudus yang Dasyat Tutup mata saudara Tetap saudara ku Karena ini waktu Masih waktu kita masih banyak Syakar Makuryan Saudara Yang selama ini Hidup Dengan konsep saudara Maukah saudara Mengubahnya Memakai Sebagaimana dikatakan Bukan kendaku Tapi kendamu yang jadi Selama ini saudara Tetap berjalan Menurut pikiran saudara Maukah saudara Berbalik dari jalan-jalan Saudara Haleluya Haleluya Karena kita harus Bekerja Tidak mungkin Saudara bekerja Menjangkau setiap jiwa Sementara kita masih digandoli Dengan semua kehidupan kita Kita masih Saudara ku Terengah-engah Kita masih Saudara ku Terbungkuk-bungkuk Dalam hidup ini Oleh karena daging Dan manusia kita Kita harus tegak Berdiri Saudara ku Bahkan berjerilah Saudara kasih Di dalam Tuhan Untuk mengecahkan Ladangnya yang luas Ini jiwa-jiwa Dan itu hanya Kalau jiwamu bebas Saudara ku Dan itu hanya Dalam hadirat Menyerahkan Hati ini Menyerahkan Sebenarnya Saya tadi berdoa Saya bilang Ambil semua hatiku ini Tuhan Jangan ada yang Tertinggal sedikitpun Semuanya Ambil seluruhnya Bagi-Mu Umat kuryanda Katakan Sahabat saudara Yang mau Menyampaikan itu Dan di dalam Tangan Tuhan Begitu dasyatnya Semuanya Begitu indah Luar biasa Di luar Daripada pemikiran kita Ekspektasi kita Lebih dari itu Karena dia Tuhan Sudah kasih Yang menghadapkan Sabtu Korintus Dua ayat 9 Apa yang tidak pernah kita pikirkan Apa yang tidak pernah Sudah aku terbetik Apa yang tidak pernah kita dengar Itu yang disiapkan Tuhan Bagi kita Yang mengasih dia Yang menyerahkan hati kita Kepadanya Menjadi hati yang Bijaksana di hadapan Tuhan Sehingga Roh kudus Roh bijaksana Roh hikmat itu Bebas bekerja Di hidup kita Setiap waktu Setiap waktu Waktu Detik-detik Menit Jam Hari Syakata Matakan Nama Jesus Sudara bisa Bahasa roh Saya percaya Sudara bisa Berbahasa roh Menyampaikan Kata-kata Sudara kepada Setan tidak tahu Apa yang sudah katakan Sudara berbahasa roh Menyatakan Bagaimana ketetapan hati kita Respon kita Atas keinginan Firmannya yang disampaikannya Keinginan hatinya Oh Mayanto Rebeki Laktakan Haleluya Shreda Bapapam Adalah Bata Rebe Shiki Lehi Banyiki Lata Baka Robode Selebi Ambo Iyana Basaka Iyini Bionde Lala Basaka Bakur Yataka Nama Nama Bahasa Yataka Terima Nama Bahasa Selamat menikmati Terima kasih Kami sambun Tuhan Haleluya Terpuji nama Tuhan Haleluya Haleluya Amin Haleluya Saudara kekasih Iya Tuhan tidak berhenti Saudaku ya Untuk menyempurnaskan Saudara dan saya Haleluya Baik Kita akan berdoa Untuk saudara kita Yang baru pertama kali hadir Bagi saudara kami Yang baru pertama kali hadir Saudara yang hari ini Saudaku ya Saudara Ada di tempat ini Kami sangat suka cita Untuk berdoa Bagi saudara Saudara boleh maju ke depan Kami akan berdoa Saudaku Dengan para full timer Dengan para pelayan Tuhan Saudaku kasih Dan juga Bagi saudara yang sedang Saudaku mengalami Satu Pergumulan doa Saudara sedang Mengalami Gangguan kesehatan Dan apa saja Atau saudara sedang Saudaku ya Menginginkan sesuatu Dalam hari-hari Saudara Dan saudara ingin kita Bersama-sama mendukung Boleh saudara maju ke depan Haleluya Terima kasih Tuhan kami bersyukur Kepadamu Saudara sudah di depan Mari saudara tetap Dalam persekutuan Tutup saja mata saudara Karena saudara Datang kepada Tuhan Tangannya terbuka Menyambut saudara Firmannya berkata Lihat aku mengetuk pintu hatimu Jikalau kau mendengarnya Kau membuka pintu hati Maka aku akan masuk Dan akan makan Tinggal bersama dengan engkau Terima kasih Saudara-saudara yang di depan Mari Kita bersama-sama berdoa Saya memimpin doa ini Supaya kita bersama-sama serempak Boleh angkat tangan kanan saudara Iya Angkat tangan kanan saudara Cintuhan Dan taruh tangan kiri saudara Di Dada saudara Ingat saudaraku Yesus kita tidak berubah Tetap sama Kuasanya tetap sama Kasihnya tetap sama Sambutlah itu Ambil itu Saudaraku Terima kasih Haleluya Kita sama-sama berdoa Ulangi lagi doa ini Saudaraku Kita katakan Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Pada pagi hari ini Saya ada di rumah Tuhan Saya beribadah kepadamu Saya sangat bersyukur Engkau Tuhan yang sangat mengasih saya Saya tahu Hari ini Tuhan Engkau membuka tanganmu Menyambut hidup saya Saya mengakui Saya ini orang berdosa Banyak dosa saya Pelanggaran saya Dan saya tahu Tuhan Engkau sudah mati di kawu salib Untuk menanggung semua Kutuk dosa Yang ada dalam hidup saya Dan hari ini juga Saya menerima Anugerah keselamatan itu Terima kasih Tuhan Semua dosa saya Disucikan Dengan darah Yesus Saya menerima Penebusan dari Yesus Mulai hari ini Saya diselamatkan Menjadi anak Tuhan Dan saya rindu Tuhan Menjadi murid Yesus Hari ini juga Nama saya Tertulis Di buku kehidupanmu Di sorga yang kekal Dalam nama Yesus Semua hidup saya Diubahkan Yang lama Saya tinggalkan Yang lama Berlalu sudah Sekarang Tuhan Yang baru Sudah datang Yang berasal dari Tuhan Sesuai firman Tuhan Sesuai kendak Tuhan Jadi dalam hidup saya Di dalam nama Yesus Saya sudah berdoa Dan hari ini Tuhan Saya punya otoritas Untuk mengalahkan Pekerjaan setan Dalam nama Yesus Semua pekerjaan setan Tinggalkan hidup saya Dalam nama Yesus Masa lalu Segala kegagalan Hal-hal yang jahat Dalam nama Yesus Tidak berkuasa Pikiran yang tidak seturut firman Tinggalkan semua hidup saya Dalam nama Yesus Saya terima Tuhan Saya terima Tuhan Kebebasan Kelegaan Daripada Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Amin Mari Sudah kasih para pelayan Kita berdoa Kepada Tuhan Kuasa Tuhan Kesembuhan terjadi Tuhan Kebebasan Pemulihan Pengampunan Tuhan Dalam nama Yesus Ku yakin Kau hadir disini Ku rasakan Kau sayang Atau apa Kau yakin Kau menang Kau menang Kau menang Terjadi di Mari umat Tuhan Katakan Kau yakin Kau yakin Haleluya Ku rasakan Ku rasakan Tak terbatas Kau yakin Kesembuhan Kesembuhan Terjadi Terjadi Disini Tapi percaya Puji saatmu Terjadi Tuhan Sakit Disembuhan Yang terikat Dibebaskan Yang lupu Berjalan Yang buta Melihat Tuhan Tidak ada Perkara yang Mustahil Bagimu Tidak ada Perkara yang Tidak mungkin Bagimu Sakarya Sakarya Basan Daralah Basan Daralah Basan Daralah Basan Daralah Basan Ku menyembah Dalam Terima kasih Biar ku hamil, tak terkasih karun yang ubahkan. Biar ku hamil, tak terkasih karun yang ubahkan. Kuyakin kau hamil disini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kuyakin kau nyata disini, kemenangan terjadi disini. Kuyakin kau hamil disini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kuyakin kau nyata disini, kemenangan terjadi disini. Kuyakin Tuhan, kuyakin kau hadir disini. Kuyakin kau hamil disini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kuyakin kau hamil disini, kemenangan terjadi disini. 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 Kuyakin kau hamil disini. Kuyakin kau hamil disini. Kuyakin kau hamil disini. Kuyakin kau hamil disini, kemenangan betul-betul. Kuyakin kau hamil disini, puasakan kuasa yang terbatas. Lagi gereja Tuhan Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan Kuyakin Kami mau hidup dalam firman-Mu ya Tuhan Sandara basa, sandara basa, sandara basa Kami rasakan Tuhan Kuyakin Kau nyata disi kesembuhan Kesembuhan Terjadi disini Kuyakin Kau hadir disini Kurasakan Kuasa yang tak terbatas Kuyakin Kau nyata disini Kau hadir 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 disini Nama-Mu ditinggikan atas gereja-Mu Tuhan. Glory, Alleluia, Glory, Alleluia, Hallelujah, Glory, Alleluia, Haleluya, glori, haleluya, haleluya, glori, haleluya. Mari kita berdoa sejenak saudara, haleluya untuk firman Tuhan. Saudara yang mau menjadi pelaku firman, mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur Tuhan Yesus, kami kembali diajari Tuhan bagaimana waktu begitu amat singkat Tuhan di tengah-tengah dunia. Sebagaimana firman-Mu tadi berkata 70 sampai mungkin 80 tahun ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan firman itu akan terus menguatkan, meneguhkan kami. Kami mengerti apa yang harus kami kerjakan, gereja-Mu dan sidang-Mu yang harus lakukan ya Tuhan. Selagi hari masih siang Tuhan, biarkan kau dapati gereja Tuhan ini pelayan-pelayan Tuhan, cemaat Tuhan. Sedang bekerja. Mari kita berdoa untuk hamba Tuhan Ibu Dr. Rasita, Bapak Ibu Saudara yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dua minggu berturut-turut Bapak Ibu. Bapak kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, menjelang usia daripada yang kami kasihi Tuhan, 77 tahun. Hambamu Ibu Dr. Rasita ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Digenapi firman-Mu Tuhan, semakin tua, gemuk, berbuah, segar Tuhan. Itu kami lihat Tuhan atas hambamu ini Tuhan. Tidak pernah menyerah, selalu melayani, selalu bersemangat, selalu hidupnya boleh menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hambamu Tuhan atas seluruh umat Tuhan. Kami percaya teruslah sehat. Sebagaimana memang Tuhan sudah disampaikan secara tubuh mungkin merosot, tapi kami melihat Tuhan bahwa tubuh jasmani Tuhan rohnya terus dibaharui di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terus kau pakai hambamu dengan luar biasa, anak, cucu, menantu, semuanya dalam berkat Tuhan. Kita beruntung Bapak Ibu Gembala Sidang. Tuhan kami mengangkat tangan untuk kami kasih Bapak Ibu Gembala Sidang. Bapak kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur memiliki Bapak dan Ibu Rohani yang terus boleh menjadi role model bagi kami. Kami mengangkat tangan Tuhan untuk Bapak kami. Tuhan kami percaya sehat, 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 kuat, kuat, hidup dalam roh, hidup dalam roh, dikuasai roh, dikuasai firman, dikuasai oleh seluruh kebenaran Tuhan bersama dengan Ibu Gembala. Aku percaya, aku yakin tidak akan pernah menyerah Tuhan, tidak akan pernah lemah ya Tuhan. Terus bersama-sama kuat ya Tuhan. Dalam segala perkara kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan. Anak, cucu, menantu pun semuanya dalam seluruh berkat Tuhan. Dalam nama Iis, mari kita doakan bangsa kita sejenak. Tuhan kami mengangkat tangan untuk bangsa kami, negara kami Tuhan. Bulan November nanti akan dilaksanakan pilkada serentak Tuhan seluruh Indonesia. Pemilihan wali kota, gubernur Tuhan dan seluruhnya. Bapak kami percaya Tuhan. Biarkan rakyat Indonesia menjadi orang-orang yang cerdas dalam memilih Tuhan. Memperhatikan track record latar belakang dan seluruhnya ya Tuhan. Supaya semua orang-orang yang dipilih orang berasal daripada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, pemerintahan berasal daripada Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan kota kami Bekasi, Tuhan dimana kami tinggal Bapak. Kami percaya semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan bersatu, seluruhnya pemerintahan, wali kota ya Tuhan. Bahkan pemilihan nanti juga kami boleh semakin pintar dan smart dalam mengerjakannya. Dalam nama Yesus Demi Names. Kita doakan nanti siang kita akan melaksanakan amanat agung, sodara. Baptisan air. Kita angkat tangan kita. Bapak kami berdoa Tuhan. Ada 50 orang lebih Tuhan yang akan dibaptis pada nanti siang. Bapak kami percaya ini amanat agung yang akan terus kami kerjakan gereja mu lakukan. Sampai kau datang kedua kali ya Tuhan berkati dari seluruh Jabodetabek ya Tuhan setelah ibadah kedua. Kami akan melaksanakan baptisan air yang akan diawali dengan baptisan roh kudus di gedung remah di lantai 5 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang gagal, tidak ada yang cancel ya Tuhan. Supaya seluruhnya boleh menggenapi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Hambah-hambamu pelayan-pelayanmu Tuhan semuanya. Baik yang di gedung remah sampai nanti di barisan doa. Sampai nanti di kolam ya Tuhan. Semuanya kami bersuka cita, bersemangat ya Tuhan sampai sore hari nanti ya Tuhan. Bahkan training dasar onikriseng angkatan 66 ya Tuhan. Kami percaya sudah masuk di minggu yang kedua pada minggu nanti. Kami percaya mereka semua bersemangat Tuhan. Ada 30 orang lebih Tuhan di Bekasi dan 100 orang di seluruh Jabodetabek. Kami percaya boleh menjadi murid Tuhan. Sampai mereka pengutusan menjadi murid melayani dalam gereja Tuhan. Semuanya dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala puji, segala orang bagi Tuhan. Kami mematakan segala kebodohan, tipu daya setan. Dalam nama Yesus tidak bersemangat, suam-suam kuku. Dalam nama Yesus, daging duniawi kecemaran, kebodohan. Membuang-buang waktu, tidak taat kepada firman. Kami patahkan, kami hancurkan kuasamu. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Tapi gereja menurut saya melakukan firman Tuhan. Kami hidup dalam firman. Kami boleh kau dapati terus ada dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Baik, kita akan menyaksikan video pengumuman Bapak-Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Halilai Jemaah Tuhan. Salam kebenangan iman. Saya Joshua Ginting. Yang berikut adalah pengumuman bagi kita minggu ini. Selamat datang kami ucapkan buat keluarga kami yang baru pertama kali hadir di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Ketahuilah Tuhan sangat mengasihi saudara dan kami percaya bahwa hari ini saudara sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Kami memohon waktu saudara sebentar untuk berada di Welcome Lounge setelah-selah ibadah ini berakhir. Kami tunggu kehadirannya. Firman Tuhan adalah berkat yang luar biasa bagi kita. Saya percaya apa yang sudah kita dengarkan hari ini merupakan makanan yang bergizi untuk rohani kita supaya kuat mengalami shifting dan kita lolos lebih dari pemenang. Oleh karena itu, mari bersama-sama bersemangat dan kita minta pertolongan roh kudus supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Semangat! Jadwal ibadah kita berlangsung seperti biasa, Bapak-Ibu Saudara. Ibadah pertama dimulai pukul 7, ibadah kedua dimulai pukul 10, dan ibadah yang ketiga dimulai pukul 5 sore. Ibadah yang pertama dan kedua disertai dengan pelayanan untuk sekolah minggu. Pastikan kita datang dengan rasa haus dan lapar dan jangan terlambat karena kita percaya hormat kepada Tuhan itu adalah awal permulaan pengenalan akan Tuhan. Kita harus semakin giat untuk mengerjakan ibadah-ibadah kita menjelang kedatangan Tuhan semakin dekat. Oleh karena itu, Bapak-Ibu Saudara, pastikan kita setia ya dalam ibadah-ibadah tengah minggu kita. Hari Senin, kita akan sama-sama berdoa untuk bangsa Indonesia di ibadah dua syafat. Yang akan dimulai jam 7 malam di Gedung Rema Lantai 5 dan disertai juga dengan streaming di Youtube GKI Bekasi. Hari Jumat, kita akan bersama-sama bergabung dalam pertemuan pelayan untuk bersahati mengerjakan pekerjaan Tuhan, menggembalakan jiwa-jiwa, supaya kita terus diperlengkapi jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Hari Sabtu, kita akan bergabung dalam komunitas kita ada di remaja, muda-mudi, dewasa muda, kaum bapak dan kaum ibu, supaya kita semakin erat dan lekat sesuai dengan kebutuhan komunitas kita. Dan yang paling penting, minggu ini kita akan ada di kelompok sel keluarga. Saya percaya keluarga-keluarga akan membangun mesbah doa keluarga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Minggu lalu kita sudah mengalami kemenangan luar biasa, dalam pesa rohani kita, 42 orang sudah memberikan deklarasinya untuk hidup yang baru, hidup dalam kemerdekaan, dalam Kristus. Oleh karena itu, mari kita dukung mereka, dan terutama ayo para PKS perhatikan mereka, supaya mereka terus bertumbuh dan menjadi murid-murid yang setia untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih telah menonton! 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 di hari menonton! terima 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 menonton! Tuhan Yesusku tak pernah ingat janji Semua yang difirmankannya pasti akan dikenali Mari kita lambaikan tangan kita Aku cinta Yesus Aku cinta Yesus Aku cinta Yesus Aku cinta Yesus Yang mengasihi Tuhan katakan sayang Mari umat Tuhan saja yang nyanyi yang buat Tuhan katakan Biar bumbi akan berhubungan Amin Biar langit Matahari tak bersinar Katakan tetapi Tuhan Yesus Bilang kiri kanannya Tak pernah ingat janji Semua yang difirmankan Kita bangkit berdiri saudara Kita bangkit berdiri saudara Sekali lagi umat Tuhan biar bumi Biar bumi akan berlah Amin Biar bulan tak bercahaya lagi Biar langit Katakan matahari tak bersinar Matahari tak bersinar lagi Tetapi Tuhan Yesus Tetapi Tuhan Yesus Katakan tak pernah Semua Semua yang difirmankannya Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Aku cinta Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan kita masih bisa melayani bersama-sama Suka cerita melalui Tuhan Sungai Ibu Tobing ini adalah Ibu Gembala saya Dialah sekarang pemimpin saya Pemimpin saya tentunya adalah pertama Bapak Munti Dan sekarang Gideon Tapi yang jadi Ibu Gembala bagi saya bukan Ibu Munti Tapi Ibu Tobing Dia juga yang mempersatukan saya dengan istri saya Menjuruhkan saya maksudnya Ada banyak yang harus saya katakan Tapi nanti kita ada waktunya lah Mungkin minggu depan atau dua minggu lagi Yang pasti saya mengasihi saudara semua Selagi masih ada waktu Selagi masih ada tenaga, kekuatan, kemampuan Mari kita lakukan apa bisa kita lakukan bagi Tuhan Saya akan lakukan semuanya sampai Selesai Haleluya Salamu naiman Baik puji Tuhan Di sini juga anak saya yang tadi sopan Tarikan mana di sopan Coba Ya Pak Lalu dengan aku Doakanlah gereja Saya pada salah satu Rabu ya Dua kali seminggu Dua NKRI Himpinan Hikmat Kasih karunia Kuasa Maka muja Tuhan yang tidak berubah Dan bersikap Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan yang mirip setiap kita Ada peran kita Ada peran kita Ada peran kita Saya ingin terus menerus Mara Natai Sudah tanggal yang kedua Haleluya Yang mencari itu Tiga kali Salah-salah Katakanlah Amin 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 Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Kudusuh Hanya bagimu Kudusuh Terima kasih Yesus Yesus Terima kasih Yesus Kudusuh 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 Terima kasih Yesus Yesus Kudusuh Terima kasih Kudusuh